Only on a tablet Jambore ini menjadi ajang kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan kita bersama untuk VI, bisa memberikan motivasi kepada klub-klub yang ada di seluruh Indonesia ini agar bisa tampil lebih mementingkan kepentingan klub lain, orang lain, masyarakat memberikan sesuatu yang baru buat Tasik ini Dan jangan lupa ketemu November di Jogja, itu eventnya lebih internasional menjadi kebersamaan kita dan mendukung program kerja bersama dari pemerintah berkait dengan conjunction to Independence Day yang ke-72 Selamat, bravo Indonesia, bravo VI Kita sekarang berada di main stage untuk pelaksanaan Jambore nasional Volkswagen Indonesia yang ke-48 yang diselenggarakan di kota dan kabupaten Tasikmalaya Jamnas ini melakukan kegiatan Rolling Thunder dari mulai gedung wali kota Tasikmalaya sampai dengan di situs Gong Perdamaian atau situs Siung Wanara Kemudian kita masuk ke jembatan Sirahong melewati Manonjaya Kemudian kita masuk ke Kampung Naga Aktivitas yang kita lakukan diantaranya adalah penanaman pohon Kita ada donor darah Kemudian kita melepas ikan di sungai yang memang sungainya dijaga kelestariannya oleh masyarakat Kampung Naga Yang selanjutnya juga ada deklarasi Yang pertama deklarasi kebangsaan Dan yang kedua adalah deklarasi tentang anti-narkoba Dan selanjutnya kita ada beberapa perlombaan Ada musik, ada penampilan kesenian tradisional Ada juga lomba melukis payung gelis Dan terakhir nanti pada jam 15 kita akan melakukan penutupan Pada saat penutupan itu kita akan mengumumkan untuk peserta terjauh Volkswagen Indonesia, PAN, Unity, and Harmony Jamburin Nasional VW ini perkembangan dari kegiatan-kegiatan VW di Indonesia Saya sangat senang karena Pak Nanan juga menggelorakan slogan yang sangat terkenal untuk VW Yaitu PAN, Unity, Harmony Dan ini sangat bagus sekali khususnya bagi para warga VW VW sebagai klub sendiri juga terkenal sekarang ini Sekarang berkembang menjadi 70 Volkswagen klub di daerah berada mulai dari Aceh sampai Papua Kami dari Aceh mengikuti Jambore ke Tasik Melaya Dalam perjalanan dari Aceh telah menempuh jarak 3.045 km sekitar 5 hari Dari Bandar Aceh sampai dengan ke Tasik Alhamdulillah kami melihat Jambore kali ini baik daripada sebelum-sebelumnya Dan melihat teman-teman begitu semangat karena dengan Jambore ini kita bisa mempersatukan semua penggemar-pengemar PW seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Saya menyambut sangat gembira karena memberikan satu motivasi Dan saya sangat salut karena mendukung program-program kepolisian Yaitu pelopor keselamatan lalu lintas dan pelopor anti narkoba Saya sebagai Kapolda Jabar akan mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang positif, yang inovatif, yang mendukung kebijakan pemerintah Saya sebagai orang Tasik merasa bangga acara PW tingkat nasional di Tasik Malaya Karena di dalamnya yang kami meyakin beliau-beliau ini memiliki jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme dan kebinikannya sudah luar biasa Jadi harapan kami otomotif ini dijadikan alat pemersatu bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!